Itulah dua kalimat syahadat diri Nur Muhammad atau syahadat Nur Muhammad Setelah Nur Muhammad mengucapkan syahadatnya Maka Nur Muhammad mengucapkan tiga kalimat Tauhid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Aku ingin menyampaikan kaji maqrifat rahasia Nur Muhammad Dan sekaligus ingin memperkenalkan Nur Muhammad Dan siapa itu Nur Muhammad Dan bagaimana terciptanya Dan apa nama Nur Muhammad sebelum bernama Nur Muhammad Dan apakah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nur Muhammad Apa bunyi syahadat diri Nur Muhammad Dan apa kalimat bati Nur Muhammad Dan bagaimanakah bunyi tiga kalimat Tauhid Nur Muhammad Dan apa salawat semula jadi Nur Muhammad Dan salawat yang pertama kali berbunyi di alam raya dan seterusnya Silakan dengarkan video ini sampai selesai dan jangan dilewati atau diskip Karena nanti engkau akan mendapat kerugian Alahkah lebih bagusnya lagi Apabila kalian mendengarkan video ini di saat kalian sedang melakukan tafakur di malam hari Insya Allah Maka engkau akan meraih sangat banyak manfaatnya Dan engkau akan mudah untuk mengenali dirimu Mari kita mulai kajiannya Pada suatu masa sebelum adanya alam ini Di hari sebelum hari yang tujuh Maka alam itu disebut Alam Nurul Buhuti Alati Dan di hari Zatul Buhuti Yaitu Hari tersembunyi yang disebut Satiyaril Goib Satiyatul Buhuti Ketahuilah Penciptaan Nur Muhammad berawal dari Jadwajib Al-Wujud Allah Yang masih tersembunyi Tidak dikenal Tidak diketahui Dan belum ada yang menyembah Jadwajib Al-Wujud Allah adalah Sosok yang menjahirkan jadwajibnya sendiri Dan ketika itu belum ada sesuatu apapun Waktu Masa Tempat Ruang Arsi dan kursi belum ada Langit dan bumi Serta surga dan neraka masih belum dijadikan Dan lain-lain Dan di saat itu Tuhan masih berkeadaan Seperti satu titik nukta Tidak ada sesuatu apapun yang ada Hanya nukta saja Hanya dirinya sendiri Tidak ada yang lain Ketika itu Jadwajib Al-Wujud Allah berfirman Jika aku hamba Siapakah Tuhanku Dan saat itu tidak ada yang menjawab Lalu Allah kembali berkata Jika aku Tuhan Siapakah hambaku Dan tidak ada satupun yang menjawab Dia pun punya kehendak Lalu berkata Aku adalah bagai istana yang tersembunyi Tiada yang mengetahui dan tiada yang mengenal Maka aku membuat sesuatu yang lain agar aku bisa dikenal Dari firman ini Allah teringin menciptakan sesuatu yang selain dirinya Kala itu Allah belum bernama Allah Maka Allah bertadzali dan terjadilah A'ayan Khurziyah Ketika itu Allah jawajib Al-Wujud bernama Ah Alif Ha Lalu Allah bertadzali lagi dan muncullah A'ayan Sabita Ketika itu Allah jawajib Al-Wujud bernama Hu Ha dan Wau Kemudian Allah bertadzali lagi dan tercitalah Nur Muhammad Ketika itulah dia jawajib Al-Wujud bernama Allah Maka sekarang tercitalah sesuatu selain dirinya Yaitu ruang, waktu, tempat, dan makhluk Yang baru tercita yaitu Nur yang orang-orang sekarang disebut Nur Muhammad Kala itu Nur Muhammad belumlah bernama Nur Muhammad Ketika Allah hendak membuat jad yang selain dirinya Untuk supaya jad baru tersebut mengenal Allah Maka Allah mengambil segenggam dari Nur sifat jamalnya Lalu segenggam Nur sifat jamalnya itu digenggam Dan Allah berkata kepada segenggam nurnya itu Kuni Muhammadan Lalu tercitalah jad baru yaitu Nur yang bernama Muhammad Di alam syirjatul buhuti itu Hanyalah ada dua jad saja yaitu Allah dan Nur Muhammad Keduanya serupa indah namun tak sama Tak sama namun serupa Ketika Nur Muhammad baru tercita Maka Nur Muhammad terpukau kagum dengan Nur jad yang ada di depannya Itu yaitu Nur jadnya Allah Saking terpukaunya Maka Nur Muhammad berkata Allahumma Itulah kata-kata pertama Nur Muhammad Sekaligus kata yang pertama sekali terucap oleh muhalud yang paling pertama di alam raya Soal Kenapa Nur Muhammad berkata Allahumma Jawab Nur Muhammad berkata Allahumma Karena terpukau dengan keindahan Nur jadnya Allah yang ada di depannya itu Karena Nur Muhammad merasa teramat sama nurnya dengan Nur Allah yang ada di depannya Maka Nur Muhammad berkata Akulah Tuhanmu Dan Nur Allah berkata Akulah Tuhanmu Maka berkatalah Nur Muhammad Engkau baru kulihat Maka sebaiknya kita masing-masing bersembunyi Barang siapa yang dapat ditemukan Itulah yang menjadi hamba Yang tidak dapat ditemukan itulah yang menjadi Tuhan Lalu Nur Allah berkata Bersembunyilah engkau Muhammad terlebih dahulu Aku yang mencari Maka bersembunyilah Nur Muhammad di wajah Diingatan Diakal Namun setiap persembunyiannya senantiasa ditemukan oleh Tuhan Berkatalah Nur Muhammad Bersembunyilah aku yang mencari Maka bersembunyilah Tuhan Namun Nur Muhammad tidak menemukannya Maka berkatalah Tuhan Carilah aku sungguh-sungguh Kemudian Tuhan berpindah menyembunyikan dirinya di dalam rahasia Nur Muhammad tidak juga menemukannya Sehingga Nur Muhammad berseru Dimanakah engkau bersembunyi Sedangkan suaramu kedengaran Tapi aku tidak melihatmu Maka Allah menjawab kata-kata Nur Muhammad tadi Dimanapun aku sembunyi Maka kamu tidak akan dapat menemukan aku tanpa petunjukku Dan dimanapun kamu sembunyi Aku akan tetap menemukanmu Karena kamu dari aku Lalu Nur Muhammad menjawab Engkau Tuhan dan aku hamba Lalu Allah berkata Aku ada karena kau ada Dan kau ada karena aku ada Lalu Allah berkata Yang telah zahir adalah Tuhan Dan yang masih batin adalah Hamba atau Muhammad Dan Nur Muhammad menjawab Illallahuallahuwaruhum Hanya Allah Dialah Allah yang penyayang Itulah kalimat batin Nur Muhammad Lalu Allah berkata Alastubirabbikum Bukankah aku Tuhanmu Lalu Nur Muhammad menjawab Bala warabbuna la ilaha illallah Iya engkau Tuhanku La ilaha illallah Lalu Nur Muhammad bersaksi Hu Jatullah Asyadu'an la ilaha illallah Dialah Jatullah Aku bersaksi bahawa Tidak ada Tuhan yang mawujud Melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang memisahkan Mana Nur Allah dan Nur Muhammad Dan Allah menjawab Kesaksiannya Wa Asyadu'an na Muhammad Rasulullah Dan aku bersaksi bahawa Muhammad Rasulullah Dari sinilah pertama kalinya Allah meresimikan bahawa Nur Muhammad adalah Rasul Itulah dua kalimat Syahadat diri Nur Muhammad Atau syahadat Nur Muhammad Setelah Nur Muhammad Mengucapkan syahadatnya Maka Nur Muhammad Mengucapkan tiga kalimat Pauhid Yang menguatkan pernyataan Sebelumnya La ilaha illallah Muhammad wujudullah La ilaha illallah Nuri haqqullah La ilaha illallah Muhammad astagfirullah Kun soli ala muhammad Setelah Nur Muhammad Mengucapkan tiga kalimat Tauhid Maka Nur Muhammad Mengucapkan Kun soli ala muhammad Inilah Dekrit pertama Kerasulan Nur Muhammad Soal Soal Kepada siapakah Nur Muhammad Mengucapkan Kun soli ala muhammad Jawab Jawab Nur Muhammad Mengucapkan Kun soli ala muhammad Kepada setiap Kepada setiap Ciptaan Allah Di alam raya Nur Muhammad Mengucapkan Mengucapkannya Satu persatu Kepada tiap-tiap Mahaluk ketika itu Soal Apa arti Kun soli ala muhammad Jawab Artinya adalah Menjadilah engkau Wahai fulan bin fulan Bersolawatlah engkau Kepada muhammad Semua Mahaluk mulai pohon Hewan Planet Bintang Air Dan lain-lain Sebagainya Disabda dengan Kalimat kun soli ala muhammad Dan para mahaluk Menuruti perintah Nur muhammad Dengan solawat juga Maka dari itu Kalau ada Nama nabi muhammad Kalian wajib Bersolawat Soal Siapakah Yang dimaksud Muhammad Dalam kalimat kun soli ala muhammad Jawab Muhammad Disitu adalah Nur tersebut Ketika Sehadap Nur muhammad Terucap Saat itulah Nur semula jadi alam Rakyat tersebut Bernama Nur muhammad Maka Syahadatnya Disabut syahadat nur Yang bernama muhammad Dari sini pun Kita tahu Mahaluk Yang pertama kali Berkata-kata adalah Nur yang bernama muhammad Soal Apakah Kalimat Yang pertama kali Diucapkan oleh Para mahluk Di ketika itu Jawab Dan kalimat Yang pertama kali Diucapkan para mahluk Ketika itu adalah Jawaban dari Kun soli ala muhammad Yaitu Ucapan Salawat Salallahu ala muhammad Oleh karena itu Kalimat Salallahu ala muhammad Disebut Salawat Pembuka Pintu rahmat Karena Karena sebab Kalimat tersebut Maka para mahluk Yang mengucapkan Bisa mendapatkan Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Barang siapa Yang ingin Dibukakan oleh Allah 70 pintu Rahmat Silakan Amalkan Salawat Salallahu ala muhammad 100 kali setiap malam Disamping itu Baik laki-laki Maupun perempuan Akan jatuh cinta Dan kasih Kepadanya Silakan Kalian perhatikan Dan dengarkanlah Ini baik-baik Ketahuilah Nukta nur muhammad Adalah Bahan dasar Utama dari Alam raya Termasuk tubuh kita Di dalam Sesuatu jasad Apapun Mengandungi Nukta nur muhammad Maka dari itu Ketika kita Bersalawat Sesungguhnya Salawat itu Akan tercurah Pada diri kita sendiri Makanya Kita selalu Diperintah Untuk bersalawat Atas nabi muhammad Sallallahu alaihi wasalam Bukan untuk Kepentingan Nabi muhammad Namun Untuk diri sendiri Karena kita Juga terbuat Dari nukta nur muhammad Nabi muhammad Sudah agung Dan mulia Sejak alam raya Belum tercipta Sebelum Ada yang bersalawat Maka Jangan pernah Berkata bahwa Selawat Yang kita baca Untuk menambah Mulia nabi Karena Sebelum alam raya Ada Nabi muhammad Sudah mulia Allah Bifirman Dalam Al-Quran Yang artinya Sesungguhnya Allah Dan para Malaikatnya Bersalawat Untuk Nabi Wahai Orang-orang Yang beriman Bersalawat Dan ucapkan salam Dengan penuh Penghormatan Kepadanya Quran Surat Al-Ahjab Ayat 56 Kalau Allah Dan para Malaikatnya Saja Bersalawat Maka Kita Sebagai umat Tentu Wajib Untuk Bersalawat Diriwayatkan Dari Anas Radiyallahu Anhu Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Barang Siapa Bersalawat Seratus Gali Maka Allah Akan Menunaikan Seratus Hajat Baginya 70 Di Akhirat Dan 30 Di Dunia Dan Allah Membebankan Salawat Tersebut Kepada Malaikat Hingga Mengaturkannya Ke kuburanku Layaknya Cahaya Hidayah Yang Masuk Kepada Kamu Sekalian Dan Malaikat Memberitahu Akan Namanya Kemudian Aku Menetapannya Di Sampingku Di Dalam Lembaran Yang Putih Bersih Dan Dengan Salawat Aku Mencukupinya Memberi Syafaat Kelak Di Hari Kiamat Itulah Penjelasan Tentang Bersalawat Itu Untuk Kebaikan Kita Juga Salawat Yang Kita Baca Juga Akan Tercurah Pada Kita Sendiri Soal Apakah Nama Nur Muhammad Sebelum Dia Bernama Nur Muhammad Jawab Nur Muhammad Sebelum Bernama Nur Muhammad Maka Alafa Itulah Namanya Soal Apakah Arti Atau Makna Dari Nama Alafa Jawab Alafa Alafa Adalah Nama Awal Dari Nur Muhammad Sebelum Bernama Nur Muhammad Alafa Adalah Bahasa Ketuhanan Di Alam Zatul Buhuti Yang Berarti Zat Yang Pertama Kali Setelah Allah Alafa Dalam Bahasa Teologis Adalah Alfa Yang Berarti Pertama Soal Kenapa Alafa Dianugerahi Nama Muhammad Jawab Alafa Nur Ini Dianugerahi Nama Muhammad Karena Nur Muhammad Ini Tercipta Dari Pecahan Nur Jamal Allah Allah Ketika Itu Bernama Mahmud Dan Pecahan Dari Kata Mahmud Adalah Muhammad Yang Mempunyai Artisama Jat Yang Terpuji Di Dalam Manuskrip Imam Nabhani Yaitu Seorang Ma'rifatullah Yang Matang Dalam Kaji Nur Muhammad Disitu Dikatakan Bahwa Hasan Cucu Nabi Berkata Terpecahlah Nur Muhammad Dari Nur Jamal Allah Untuk Mengagungkannya Maka Allah Menganugrahi Nama Muhammad Sang Penguasa Arsi Allah Adalah Mahmud Dan Yang Baru Terpecah Adalah Muhammad Ringkasnya Begini Dari Hamada Menjadi Mahmud Dan Muhammad Allah Mahmud Dan Nur Yang Terpecah Darinya Adalah Muhammad Yaitu Semula Jadi Dari Segala Alam Raya Seisinya Karena Cinta Kasihnya Allah Pada Nur Muhammad Maka Allah Menganugrahinya Nama Agung Yang Diambil Dari Namanya Yaitu Muhammad Nur Muhammad Tercipta Tercipta Langsung Dari Pancara Nur Jamernya Allah Dan Nama Yang Disandangnya Pun Nama Yang Langsung Dari Sifat Jatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Lupa Bagi Kalian Yang Berminat Silahkan Amalkan Salawat Salallahu Alam Muhammad Seratus Kali Setiap Malam Karena Salawat Itu Disebut Salawat Pembuka Pintu Rahmat Karena Sebab Kalimat Tersebut Maka Para Mahluk Yang Mengucapkan Bisa Mendapat Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Bermanfaat Dunia Walakhirat